Komisi Eropa ketakutan dampak perang Palestina Israel akan menyebar, khususnya ke Jazira Arab. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan perang Palestina Israel akan memiliki dampak regional yang sangat besar. Ia juga menyamakan Hamas dengan Rusia yang telah melakukan serangan ke Ukraina sejak Februari tahun lalu. Hal tersebut diungkapkan von der Leyen saat pidato di Institut Hudson-Waxington, Kamis 19 Oktober 2023. Rusia dan Hamas serupa, seperti yang dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Esensinya sama, keduanya sengaja mencari warga sipil yang tak bersalah, termasuk bayi dan anak-anak untuk dibunuh dan disandra. Ini adalah cara yang biadap untuk perang, tambah von der Leyen. Ia pun menambahkan jika tidak dikendalikan, penularan dari hal ini akan berpotensi menyebar, mulai dari Eropa, Timur Tengah, hingga Indo-Pasifik. Von der Leyen melanjutkan dengan mengatakan bahwa eskalasi tak bisa dihindari. Ia menegaskan masa perang saat ini juga harus menjadi masa diplomasi yang tak henti-henti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!